Selain di Jakarta, kejahatan pinjaman online ilegal juga diungkap oleh kepolisian Polda, Jawa Tengah. Seorang wanita debt collector ditangkap di Yogyakarta karena mengancam nasabah pinjol dengan foto porno melalui media sosial. Pengungkapan lingkaran pinjol ilegal diungkap berdasarkan laporan warga yang mendapat ancaman ketika terjerat pinjol. Polisi menangkap seorang wanita berinisial Aka yang merupakan karyawan jasa debt collector di Yogyakarta. Aka bertugas menagi nasabah pinjol yang menunggak dengan ancaman menyebarkan foto nasabah yang sudah diedit menjadi pornografi di media sosial. Polisi kemudian menggeledah kantor PT AKS di jalan Kiai Mojo, Tegal Rejo, Yogyakarta dan menyita 300 unit komputer yang digunakan sebagai alat penagihan kepada nasabah pinjol. Setelah melakukan pengembangan, polisi juga menangkap empat orang lainnya yang diduga mengancam nasabah pinjol. Dari lima yang ditangkap, hanya Aka yang ditetapkan sebagai tersangka. Aka mengaku baru bekerja sebagai debt collector selama tiga bulan dan bertugas menagih utang nasabah pinjol yang menunggak pembayaran. Dia menggunakan debt collector, jadi debt collector melakukan penanggian kepada korban, disertai dengan ancaman dengan meletakkan konten-konten pornografi. Dan ini sangat meletakkan kepada korban, kemudian dia lapor kepada Direktur Agung Bina Khusus, kita kembangkan, akhirnya tersangka kita tangkap di daerah Jogja. Polisi kini masih memburu pemodal atau pemilik pinjaman online di Yogyakarta. Sementara tersangka Aka terjerat pasal undang-undang ITE dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristi Adi, Ainews melaporkan.